Ratusan kardus berisi makanan kedalu warsa ditemukan petugas BP POM BKI Jakarta di sebuah toko di Pasar Asemka, Tambora, Jakarta Barat. Modusnya, makanan yang sudah kedalu warsa diganti tanggal dan tahun kedalu warsa untuk kembali dijual. Makanan tersebut langsung disita untuk diperiksa di laboratorium. Kembangkan kasus tersebut, BP POM dan Polda Metro Jaya gerebak sebuah rumah di perumahan Metro Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kami sore. Rumah ini dijadikan gudang penyimpanan makanan kedalu warsa dan sudah beroperasi selama lima tahun. Petugas menemukan ribuan jenis makanan yang telah diganti tanggal dan tahun kedalu warsanya. Selain dijual di toko, makanan tersebut juga dijadikan sebagai paket parsel. Seorang pemilik toko diamankan petugas untuk dimintai keterangan, telah akan dikenakan undang-undang tentang pangan dengan ancaman dua tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Mayoritas pangan yang disimpan di sini adalah sudah dalu warsa. Jadi, makanan ini siap juga untuk diperjual belikan tergantung dari permintaan kaster.